Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pusat pemberitaan media suara semesta edisi kamis 18 November 2021. Kali ini media suara semesta mengangkat informasi tentang Menko PMK sebut PPKM level 3 berlaku merata saat Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadzir Effendi mengatakan pemerintah memberlakukan secara merata kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama Natal dan Tahun Baru. Selama Natal dan Tahun Baru seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3, ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta Kamis 18 November. Muhadzir mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19. Usai libur akhir tahun, nantinya seluruh wilayah di Indonesia baik yang sudah berstatus PPKM level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3. Sehingga ada keseragaman secara nasional, sudah ada berkesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa Bali dan luar Jawa Bali nanti akan diseragamkan, katanya. Muhadzir mengatakan kebijakan status PPKM level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu ke Mendagri menerbitkan instruksi Mendagri terbaru. In Mendagri ini sebagai pejaman pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021, ujarnya. Selain itu, Menko PMK meminta kementerian atau lembaga secara sektoral TNI Polri Satgas COVID-19 nasional melalui BNPB, pemerintah daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan surat edaran dan dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama Natal dan Tahun Baru. Muhadzir menambahkan dalam kebijakan libur akhir tahun, perayaan pesta kembang api pawai arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara untuk ibadah Natal, kunjungan wisata pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM level 3. Kebijakan PPKM level 3 dalam Imendagri terdahulu, diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50%, kegiatan di biostok dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50%, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50%, sampai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara seseorang mengucapkan terima kasih.